Pendekar tanpa tandingan jilid 1. Sinapsis Keramaian yang semulanya menghidupkan kota Tongkaan, berangsur-angsur menjadi sepi, dan pada akhirnya merupakan sebuah kota mati. Semua penduduk disungkupi perasaan gelisah dan wajahnya membayangkan kecemasan dan ketakutan, terutama bila malam tiba, tak seorang pun yang berani keluar pintu. Kota ini menjadi lengang dan mati, tidak lain karena gengguan gerombolan perampok yang bersarang di hutan selatan kota, yang dikepalai Hau Jawa Ban Kwi Si Cakar Harimau, dan gerombolan bajak sungai Wong Ho, yang dipimpin oleh Magulin atau Wong Ho Sin Mo Si Iblis Sakti Sungai Kuning. Akhirnya penduduk kota Tongkaan bersatu melawan gerombolan perampok tersebut dengan membentuk organisasi keamanan pawan tuwi. Bunuh saja mereka. Mereka telah banyak berbuat kejam terhadap kita, maka sebaiknya kita jangan mengampuni jiwa anjing mereka. Jatuhi hukuman potong kepala saja, beres. Saudara-saudaraku sekalian, aku mengerti betapa kemarahan kalian terhadap mereka ini, karena selama ini telah banyak merugikan, merusak dan melumpuhkan kehidupan kita, sehingga pantaslah kalau mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan dan kekejaman mereka. Akan tetapi harus diingat bahwa mereka hanya orang bodoh yang diperalat pemimpin mereka. Sekarang setelah pemimpin-pemimpin mereka diganyang dan mereka sudah menyatakan takluk, masih ada harapan bagi mereka untuk menyadari perbuatan mereka yang sesat, untuk kemudian diharapkan mereka dapat kembali kepada jalan yang benar. Atas keberhasilan tersebut, ternyata pejabat negeri tersebut telah memberi gelar Butek Eng Hyong, pendekar tanpa tandingan, kepada pemuda itu sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selaku Ketua Pawan Tui. Cerita ini merupakan hasil karya Chu Beng Siang, tahun 1960. Semoga dapat bermanfaat dalam menambah hazanah bacaan di Ibu Minusantara Tercinta. Kota Tongkan yang terletak di pinggir sebelah barat dalam Provinsi Samsei, merupakan sebuah pintu gerbang untuk berlalu lintas antara Honan dan Sansi dua provinsi. Sungguhpun kota ini hanya merupakan sebuah kota kecil saja, akan tetapi keadaan dan suasananya ramai sekali. Selain banyak rumah-rumah gedung baru, banyak pula toko-toko besar, rumah-rumah makan dan penginapan-penginapan menjadi lambang betapa hidupnya kota kecil ini. Penduduknya memang sudah padat sehingga rumah-rumah mereka seakan-akan berdesakan, ditambah lagi oleh banyaknya para saudagar yang setiap hari mondar mandir antar tiga provinsi yaitu dari barat Provinsi Honan, dari utara Provinsi Sansi dan sebaliknya dari Provinsi Samsei sendiri, banyak yang menuju ke barat maupun utara. Maka dapat dibayangkan, betapa ramai njasuah sana kota kecil ini. Akan tetapi, di alam yang fana ini tidak ada sesuatu yang kekal, maka demikian pula dengan situasi kota Tongkan ini. Beberapa waktu sebelum cerita ini terjadi, telah mengalami perubahan suasana yang sangat hebat. Keramaian yang semulanya menghidupkan kota ini, berangsur-angsur menjadi sepi, bahkan pada akhirnya merupakan sebuah kota yang mati. Para saudagar yang semula mondar mandir, kini tidak tampak lagi. Toko-toko, rumah-rumah makan dan penginapan-penginapan sebagian besar menutup pintu mereka rapat-rapat, dan kalaupun ada yang buka, hanya daun pintunya saja yang dibuka. Semua penduduk hatinya disungkupi perasaan gelisah dan wajah mereka membayangkan kecemasan dan ketakutan yang amar sangat. Terutama manakala malam tiba, tak seorang pun yang berani keluar pintu sejak matahari mulai terbenam. Mereka menutup pintu rapat-rapat dan dipalang kuat-kuat. Mereka mengunci diri di dalam rumah dengan hati yang tak tenteram, terutama para wanita bersembunyi di dalam kamar sambil memeluk anak mereka dengan hati berdebar-debar dan kedua kaki lemas. Setiap kali mendengar suara gaduh di luar rumah, seluruh tubuh mereka menggigil dan peluh dingin keluar membasai baju mereka. Ada pun yang menyebabkan kota ini menjadi sedemikian lengang dan mati, tidak lain karena gengguan keamanan, yakni sering diganggu oleh kaum gerong yang sangat ganas dan kejam. Sebagaimana sudah diterangkan, bahwa kota Tongkoan ini hanya sebuah kota kecil saja, oleh karena di arah selatannya terdapat bukit-bukit yang merupakan anak dari Gunung Hoasan, di mana terdapat hutan belukar yang rungkut dan angker. Hutan ini tumbuh memanjang ke barat hingga melintas perbatasan antara Samse dan Honan. Sedangkan di sebelah utara kota terdapat sebuah sungai besar yang airnya berwarna kekuning-kuningan, yaitu yang dinamakan Sungai Wong Ho, Sungai Kuning, yang menjadi batas antara Samse dan Samsi. Kota Tongkoan bukan saja menderita gangguan dari gerombolan perampok yang bersarang di hutan belukar di sebelah selatan kota, yang dikepalai oleh Hou Jiao Lo Ban Kui Si Cakar Harimau, tetapi juga menderita gangguan dari pihak gerombolan lain, yakni gerombolan kaum bajak Sungai Wong Ho, yang agaknya mana kala mereka tidak berhasil membajak di sungai tersebut yang sering dilalui oleh perahu-perahu kaum pedagang, mereka lalu mengalihkan sasarannya ke darat, yakni ke kota Tongkoan. Gerombolan bajak ini dipimpin oleh Ngagulin dan yang menamakan dirinya Wong Ho Sin Mo atau Iblis Sakti Sungai Kuning. Sarang mereka ini terletak di sebelah barat kota, persis di tapal batas Samsei dan Honan di pinggir sungai di mana terdapat bukit-bukit batu karang yang banyak ditumbuhi pohon Siong. Sehingga tempat ini dinamakan Siong Limnia atau Bukit Hutan Cemara. Maka dapatlah ditaksir betapa hebat kerugian penduduk kota Tongkoan setelah mengalami gengguan-gengguan yang terjadi berulang-ulang dari dua komplotan kaum penjahat yang tidak diketahui dari mana datangnya. Entah sudah berapa banyak jumlah harta benda kaum hartawan yang dilicintandaskan. Entah sudah berapa orang penduduk kota Tongkoan yang dibunuh atau dianiaya karena membela dan mempertahankan hak milik mereka ketika terjadi penggedoran. Dan entah sudah berapa pula gadis-gadis atau wanita muda yang menjadi korban perbuatan binatang dan diculik oleh dua komplotan kaum penjahat yang seakan-akan bekerja sama itu. Mereka melakukan gerakan operasi tidak saja malam hari, bahkan di siang hari pun mereka acap kali beraksi juga dengan beraninya. Oleh karena itu, maka usahawan-usahawan jadi tidak berani membuka tokonya, kaum saudagar yang semula mundar-mandir melewati kota ini menjadi tidak kelihatan lagi setelah beberapa puluh kaum pedagang yang kebetulan menginap di kota ini dirampok habis-habisan, entah oleh gerombolan garong dari komplotan perampok atau dari bajak sungai. Inilah sebabnya maka kota Tongkoan menjadi sepi dan mati. Pada masa itu keadaan di Tiongkok sangat kacau oleh karena Kaisar yang memegang kampuk pemerintahan sangat lalim dan hanya mementingkan pelesir dan berfoja-foja saja. Kaisar lalim ini tidak atau sedikit sekali memperdulikan keadaan negara dan rakyatnya sehingga dapat dikatakan ia telah melepaskan tangan dari kemudi pemerintahan dan menyerahkannya kepada para pembesar tinggi yang pandai mengambil muka dan yang berhati palsu atau yang biasa disebut bermuka domba berhati serigala. Dengan sifatnya yang menjilat-jilat, para durna dapat menempati kedudukan-kedudukan baik dan mendapat kepercayaan Kaisar sehingga mereka dapat menina bobokan Kaisar itu yang tenggelam dalam siraman arak wangi. Terlena dalam belayan tangan-tangan halus lentik dari para selir yang cantik jelita dan yang tidak terhitung banyaknya, ditambah pula dengan tari-tarian dan nyanyi-nyanyian yang memabokkan dan membuat ia seakan-akan hidup di dalam sorga. Ia tidak tahu sama sekali betapa para durna itu menetapkan bermacam-macam peraturan yang menambah beban rakyat dengan pajak-pajak yang berat dan tidak tahu sama sekali bahwa di bawah matanya terjadi gejala-gejala yang membuat rakyatnya tertindas dan amat sengsara. Para pembesar dari yang tinggi sampai yang paling rendah meniru Kaisarnya, semua mementingkan diri sendiri mengejar kesenangan tanpa memperdulikan nasib rakyat jelata. Demikian pula halnya dengan pembesar-pembesar negeri yang waktu itu berkedudukan di kota Tongkoan. Mereka ini tidak memperdulikan atau pura-pura tidak tahu, karena sampai sejauh itu mereka mendiamkan saja peristiwa-peristiwa yang menimpa warga kota Tongkoan. Pihak yang berwajib sedikit pun tidak berusaha untuk mengatasinya, oleh karena itu maka makin berani dan makin merajalalah gerombolan-gerombolan si cakar harimau dan si iblis sakti sungai kuning itu. Kota Tongkoan ini dijadikan medan pesta pora, sehingga kota ini menjadi lengang, sepi dan mati. Dan justru keadaan dalam seperti itulah cerita kita ini dimulai. Sungguh terjadi di luar kebiasaan, karena kota Tongkoan yang biasanya mati bersuasana lain pada hari itu, tampak seakan-akan mendadak hidup kembali. Semenjak pagi hari kelihatan ramai dan banyak orang tampak berbondong-bondong berjalan menuju ke arah tengah kota. Pada wajah mereka jelas nampak bahwa ada sesuatu yang menarik hati di kota itu. Mereka bergegas-gegas dan kelihatan gembira seperti orang yang hendak menonton sesuatu. Ternyata mereka itu menuju ke sebuah gedung besar yang indah dan yang berpekarangan sangat luas. Di tengah-tengah pekarangan ini, tepat di depan gedung tersebut, telah didirikan orang sebuah panggung luwitai yang tingginya tidak kurang dari tiga tombak hingga kelihatannya nyata dari jauh. Dan di bawah panggung luwitai inilah orang-orang yang berbondong-bondong tadi berkumpul, berjubal-jubal mengitarinya bagaikan sekawan semut merubung sebutir gula. Di belakang panggung luwitai, yakni yang menjadi emperdepan dari gedung tersebut, terdapat kursi-kursi yang berjejar dan puluhan jumlahnya. Orang-orang yang berjejal-jejal itu tidak berani menginjakan kakinya ke situ. Jejaran kursi-kursi ini ternyata dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian di sebelah kiri dan bagian lainnya sebelah kanan, sehingga di tengah-tengahnya lewong dan merupakan garis pemisah dan yang merupakan pula sebuah jalan kecil lurus dari pintu gedung ke panggung luwitai itu. Rumah gedung besar dan indah adalah kepunyao Chiyo Wan Gwe, hartawan Shichyo, bernama Song Kang, salah seorang kaya raya yang menjadi warga kota Tongkoan. Chiyo Wan Gwe ini sebenarnya bukan penduduk asli kota ini, melainkan seorang pendatang dan tidak seorang pun yang mengetahui dari mana ia berasal. Penduduk umumnya hanya mengetahui bahwa dua tahun yang lalu hartawan ini datang ke situ dalam keadaan sudah kaya raya. Ia membeli sebuah rumah gedung yang menjadi tempat tinggalnya sekarang. Sungguhpun usia Chiyo Wan Gwe baru 45 tahun, akan tetapi ia telah menjadi seorang duda dan agaknya tidak bermaksud untuk beristri lagi. Sedangkan rumah gedung yang besar benar-benar tak sesuai dengan jumlah penghuninya, karena hanya terdiri dari dua orang saja, yakni Chiyo Wan Gwe sendiri dan seorang putranya yang kini sudah berusia kurang lebih 20 tahun, dan dikawani oleh beberapa orang pelayan. Ketika dalam kota timbul kekacauan yang diperbuat oleh gerombolan garong, gedung Chiyo Wan Gwe ini pun tak terkecuali menjadi korban dan bahkan terjadi berulang kali sehingga entah beberapa besar kerugian yang dideritanya. Akan tetapi dasar ia seorang hartawan, biarpun sudah berulang kali harta bendanya. Digasak gerombolan, namun tampaknya tenang-tenang saja dan sedikit pun tidak kelihatan berduka, ini mencerminkan bahwa ia agaknya masih mempunyai bekal cadangan yang tak ternilai jumlahnya. Akan tetapi dibalik sikapnya yang tenang itu sebenarnya Chiyo Wan Gwe diam-diam memutar rotak mencari daya untuk mengatasi kekacauan itu. Oleh karena betapapun kaya rayanya kalau terus-terusan digarong, pasti akhirnya kekayaannya akan ludas juga bagaikan sebuah gunung yang terus-terusan dikeduk, akhirnya pasti akan menjadi dempak. Di samping itu, ia pun merasa tidak sampai hati melihat penderitaan rakyat kecil yang miskin dan sengsara itu. Kalau kota ini terus-terusan bersuasana demikian keruh dan yang membuatnya pula menjadi sepi seperti di pekuburan, dapat ia pastikan akan timbul suatu malapetaka hebat dan menyedihkan, yakni akan banyak orang yang mati kelaparan. Ia mempunyai cita-cita ingin mengusir atau menumpas gerombolan perampok dan kawanan bajak sungai yang ganas itu, supaya para hartawan, termasuk ia sendiri, dapat hidup senang dan tidurnya nyak tidak khawatir digarong lagi. Rakyat jelata dapat diangkat dari jurang kesengsaraan sehingga mereka dapat berusaha dan bekerja kembali tanpa dimomoki rasa gelisah dan takut, dan suasana kota yang sudah mati ini akan hidup kembali seperh dulu-dulu semasa ia datang dan menjadi penghuni kota kecil ini. Hasrat dan cita-cita Chiyo Wan Gwe ini benar-benar patut dipuji dan mencerminkan bahwa hartawan si Chiyo ini bersemangat gagah dan berjiwa satria. Akan tetapi dengan jalan apa dan kera bagaimana Chiyo Wan Gwe akan melaksanakan maksudnya yang luhur dan mulia ini? Entahlah, karena selama ini maksud Chiyo Wan Gwe selalu gagal. Kemudian teringatlah olehnya akan Ken Pogoan dan Lusampin, dua orang kawusu, guru silat, yang membuka bukaan, rumah perguruan silat, dan masing-masing banyak mempunyai murid di kota ini. Dua orang kawusu ini, jauh sebelum kota Tongkaan mendapat gangguan-gangguan dari para komplotan garong, sudah saling bersaingan dan beberapa kali pernah terjadi peristiwa-peristiwa kecil karena murid-murid mereka bentrok. Hanya sampai sejauh itu, kedua kawusu tersebut belum pernah bentrok. Sungguh pun diam-diam keduanya sudah merasa panas hati dan sama-sama mengandung maksud ingin mengadu kepandaya ilmu silat untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Teringat akan hal ini, timbulah di hati Chiyo Wan Gwe sebuah ide yang bagus. Alangkah baiknya apabila kedua guru silat ini bersama murid-muridnya dipersatukan hingga menjadi sebuah perserikatan untuk menjaga keamanan dan bahkan jika mungkin akan dapat mengganyang gerombolan pengacau. Oleh karena maka pada suatu hari ia mengundang kedua kawusu itu dan menyatakan maksud hatinya. Ternyata kedua orang guru silat itu pun setuju dengan ide hartawan Chiyo, bahkan keduanya merasa malu dan mengakui sifat pengecut mereka karena mereka masing-masing mau mengakui sebagai jago-jago silat kota Tongkaan, belum pernah ada ingatan yang demikian baik dan seperti yang menjadi ide Chiyo Wan Gwe itu. Nah, itulah sebabnya mengapa hari ini aku mengundang Jiwi, kalian berdua, kemari, kata Chiyo Wan Gwe sambil tersenyum girang. Justeru selagi keadaan kota kita ini sedemikian gentinya dan sangat buruk. Alangkah baiknya Jiwi dan murid-murid kalian yang gagah-gagah itu menggalang semangat, bersatu padu dengan tekat menjaga dan memulihkan kembali keamanan kota kita ini. Dengan demikian gerombolan-gerombolan itu akan mendapat kenyataan, bahwa di kota ini sedikitnya terdapat dua orang jago, yang mampu menentang dan melawan bahkan sangat mungkin melabrak mereka, sehingga mereka takkan selalu menganggap penduduk kota ini bersemangat tahu dan bernyali tikus yang tinggal mandah saja selama ini, sesudah kota kita dibikin mati, harta benda kita mereka gasak, banyak gadis dan wanita-wanita muda mereka culik atau perkosa, dan lain-lainnya lagi sebagaimana Jiwi sendiri sudah maklum. Oleh karena itu, kedua saudaraku yang baik, alangkah baiknya kalau kalian dapat melaksanakan cita-citaku ini. Aku sudah lama mendengar kabar bahwa antara murid-murid Jiwi sering terjadi bentrokan yang membuat Jiwi sendiri sebagai guru mereka, telah saling mendendam dan ingin membuktikan siapa di antara Jiwi yang memiliki ilmu silat yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian, disengaja atau tidak, Jiwi menimbulkan permusuhan di antara kawan sendiri. Maka kini, setelah Jiwi ku undang kemari dan Jiwi sudah merasa setuju dengan ideku tadi, menurut pendapatku jauh lebih baik dan bijaksana, jikalau kalian mempergunakan kepandayan yang kalian miliki dan wariskan kepada murid-murid kalian itu untuk mengatasi kekacauan kota kita ini daripada digunakan untuk saling bermusuhan antara kawan sendiri. Caihe, aku yang rendah, mengerti akan maksud dan tujuan Wan Gwe ini, ujar luka usus sambil mengangguk-angguk dan wajahnya agak merah karena malu mendengar ucapan Jiwan Gwe yang terakhir itu, serasa menyindir kepada dirinya. Dan dengan kera bagaimana kahal ini akan diatur, Jiwan Gwe tanyakan kau su yang sikapnya tampak tenang. Inilah yang akan kila rundingkan selanjutnya. Setelah Jiwi dan murid kalian berserikat menjadi satu, terjadilah sebuah organisasi yang kelak akan menjadi sebuah organisasi masa yang sangat kuat. Karena itu, sekarang kita perlu bertukar pikiran untuk merancang, menyusun dan membentuk organisasi kita ini, sahut Jiwan Gwe. Selanjutnya mereka sibuk dalam perundingan mereka, ketiganya mengeluarkan usul dan mengemukakan pendapat demi organisasi mereka yang akan dibentuk itu agar supaya menjadi kokoh kuat, berdisiplin dan tertib serta bernama baik. Ada pun panggung luitai yang dibangun di depan rumah gedung Jiwan Gwe yang pada hari itu telah banyak dikerubungi manusia sebagaimana telah dituturkan tadi adalah langkah pertama dari hasil perundingan mereka itu. Panggung luitai itu dipergunakan sebagai gelanggang pibu, bertanding silat, dan pibu ini memang menarik hati terutama bagi mereka yang menyukai ilmu silat. Itulah sebabnya mengapa hari itu kota Tongkan yang biasanya tampak mati itu seperti mendadak menjadi hidup. Karena penduduk umumnya ingin menonton dan membuktikan siapa-siapa orangnya yang akan menjadi jago untuk memimpin organisasi keamanan kota mereka sebagaimana yang pernah mereka dengar dari pembicaraan orang, yang tentu saja berasal dari mulut kedua kausu itu yang memberitahukan kepada murid-muridnya, dan dari mulut murid-murid ini berita itu lalu tersebar sehingga meluas di seluruh kota dan dusun-dusun sekitarnya. Ketika matahari sudah agak tinggi, dan cahayanya sudah mulai terasa panas dan membakari orang-orang yang berjubal-jubal itu, barulah tampak Lusampin bersama dengan semua murid-muridnya yang berjumlah seratus orang datang. Dan kedatangan rombongan ini disambut oleh Cio Wan Gwe yang secepat itu muncul dari rumahnya. Lusampin lalu mengangguk kepada tuan rumah yang membalas dengan ucapan selamat datang dan mempersilahkan guru silat itu mengambil tempat duduk di atas kursi-kursi yang sudah tersedia. Itu, yaitu kursi-kursi yang ditempatkan di sebelah kanan di depan rumah Cio Wan Gwe. Lukausu dan beberapa orang muridnya yang dianggap ilmu silatnya sudah cukup tinggi, duduk di barisan kursi-kursi yang paling depan, sedangkan murid-murid lainnya duduk di belakangnya dan sebagian lagi cukup berdiri saja di bagian belakang, karena persediaan kursi itu ternyata tidak mencukupi lantaran jumlah rombongan ini terlalu banyak. Sambil menunggu datangnya pihak Cio Wan Pogoan, para penonton, yaitu orang-orang yang berjubal-jubal itu, menjadikan rombongan Lukausu itu menjadi tontonan. Umumnya mereka mengagumi kegagahan Lukausu, yang mengenakan pakaian silat yang terbuat dari kain mahal sehingga tampak sangat mewah. Umurnya paling banyak 40 tahun, wajahnya tampak keren, bentuk tubuhnya tegap kekar dan bibirnya selalu memperlihatkan senyuman kebanggaan. Demikian juga murid-muridnya yang duduk di sebelah kanan kirinya yang masih muda-muda tampaknya gagah-gagah dan mencerminkan bahwa dalam tubuh mereka yang tegap-tegap itu berisikan tenaga kuat dan kepandayan silat yang lihai. Tidak lama kemudian, tampaklah dari suatu jurusan rombongan Ken Pogoan dan berbareng dengan terdengar suara riuh dari orang yang berjubal-jubal itu bahkan di antara mereka ada yang bersorak dan bertepuk tangan karena merasa gembira. Sebab begitu pihak Ken Kau Su ini datang, berarti pertandingan silat yang sejak tadi mereka nantikan akan segera dimulai. Berlainan dengan pihak Lu Kau Su yang datang bersama semua murid-muridnya, Ken Kau Su ini hanya membawa dua orang murid saja. Pakaian yang mereka kenakan terbuat dari kain-kain murah sehingga tampaknya sangat sederhana. Dan Ken Kau Su sendiri yang usianya sudah agak tua yaitu 50 tahun dan yang berjalan paling depan dari kedua orang muridnya itu, berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Keningnya yang sudah agak berkeriput dikerutkan, kepalanya menunduk dan memandang ke bawah seperti ada sesuatu yang tengah dipikir dan dilamunkannya. Memang sesungguhnya lah guru silat tua sedang melamun dan mengenangkan kembali peristiwa beberapa bulan yang lalu, yaitu peristiwa persenketaan antara Lu Kau Su dan dirinya sehingga menimbulkan suatu permusuhan. Dan kini permusuhan tersebut akan dibereskan berkat kecerdikan Cio Wan Gwe, supaya dua guru silat berikut murid-muridnya bekerjasama dengan bentuk sebuah organisasi penjaga keamanan, dan untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin organisasi itu, maka diadakan pibu ini. Sementara Kau Su masih berjalan dan belum sampai di panggung Lu Itai di mana kepandaian murid-muridnya dan ia sendiri akan diuji untuk dibuktikan siapa yang mampu dan patut menjadi pemimpin sebagaimana yang disarankan oleh Cio Wan Gwe tempoh hari. Baiklah kita menengok dulu keadaan dan peristiwa yang terjadi kira-kira setengah tahun yang lalu, untuk mengetahui secara lebih jelas sebab-sebab terjadinya persenketaan dan permusuhan antara Lusan Pin dan Ken Pogoan itu. Terima kasih telah menonton!